Halo Sobat Meri Ratus Kumbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Salam sejahtera buat anda semua dari saya Dimanapun anda berada Semoga anda selalu dalam lindungan Allah SWT Sobatku Meri Ratus Kumbang Hari ini aku ingin berbagi sedikit informasi Yaitu yang saya alami pada hari ini Hari ini sebenarnya aku kecewa, gondok, sedih, campur aduk Sobat Kenapa? Nah tadi saya itu upload sebuah video ya Satu video dimana kalau kita upload video tentunya kita mengedit dulu ya Nah waktu saya mengedit itu saya tidak menghilangkan suaranya ya Suaranya masih ada Tapi begitu saya upload video itu sudah jadi Tiba-tiba suaranya kemana Kok jadi senyap, jadi hilang gitu loh Nah seperti biasanya saya selalu kalau sudah upload video Saya selalu tonton ya Saya selalu tonton kembali tapi pakai akun saya yang lain Saya tonton Nah itu videonya suaranya masih ada Nah tapi entah kenapa Sekitar lebih kurang 10 menit kemudian ada teman saya Jafri Dia nanya Kenapa suara videonya gak ada gitu loh Nah saya menyalahkan dia Saya bilang jangan nonton videonya disenyapkan suaranya Saya pikir dia yang menyenyapkan suara Tapi akhirnya saya juga jadi penasaran Ya kan saya tonton balik itu video Saya tonton balik Saya dengarkan Oh ternyata benar suaranya hilang gitu Jadi karena suaranya hilang Keseruan dari video itu sudah gak ada lagi sobat Nah salah satunya video yang saya upload itu yang ini sobat Gini Nampak kan Judulnya Dukungan kalian adalah gairahku Yang membakar semangatku untuk terus berkarya Nah ini judulnya Hilang Ini pembicaraannya seru banget gitu loh Jadi aku sedih Gondok kecewa juga gitu loh Kenapa aku bisa terjadi seperti ini gitu loh Bisa hilang Nah yang bikin aku gondok kecewa dan campur aduk ini adalah Aku tidak bisa lagi mengupload kembali Nah aku mau hapus itu video itu Aku hapus yang sudah di upload Mau aku upload lagi Tetapi aslinya sudah Saya hapus Nah yang konyol lagi Saya hapusnya di galeri yang paling dalam Biasanya kan Kalau seperti biasa ya Yang saya lakukan setiap saya sudah upload video Sudah selesai video saya upload ke youtube Nah yang aslinya tadi saya hapus tuh Saya hapus dari galeri yang terdalam Galeri itu kan ada dua lapis tuh Kalau kita hapus dari galeri yang luarnya Ya masih ada tersimpan yang di galeri yang paling dalam Nah ini saya hapusnya di galeri yang paling dalam Nah sehingga terhapus juga itu Sisa saya pikir masih ada tersimpan di aplikasi tempat saya ngedik gitu loh Karena saya hapusnya di galeri yang paling dalam Ternyata yang di aplikasi itu tidak tersimpan juga ikut terhapus Akhirnya saya tidak bisa lagi upload lagi video itu Kalau video yang ini yang senyap ini saya hapus Tentunya saya ganti lagi dengan video yang aslinya itu Saya edit lagi saya upload lagi gitu loh sobat Saya tidak bisa karena sudah saya hapus Jadi saya ambil ikmahnya disini Yaitu jangan ya dibuat teman-teman ya Untuk teman-teman semua cukup pengalaman ini Kejadian ini terjadi hanya pada diri saya Mudah-mudahan Anda tidak mengalami hal seperti saya ya Saya ambil kesimpulan disini yaitu Jangan membuang benda atau membuang sesuatu terburu-buru ya Pastikan dulu benar-benar benda itu barang itu Benar-benar kita sudah tidak gunakan lagi Benar-benar kita sudah tidak butuh lagi baru dibuang Ya jangan buru-buru Jadi saya ambil ikmahnya disini Saya ambil perajarannya disini Yaitu saya merasa oh berarti Lain kali saya tidak boleh buru-buru menghapus atau membuang barang yang saya anggap tidak perlu Padahal itu masih diperlukan Jadi pastikan dulu benar-benar barang ini kita tidak butuhkan lagi Benar-benar kita tidak barang itu tidak bisa kita apa namanya Kita tidak butuh lagi lah ibaratnya Benar-benar kita tidak butuh lagi baru dibuang Jadi jangan sampai terjadi kepada teman-teman semua Hal yang saya alami ini ya Jadi rasanya tuh gondok gimana gitu rasanya Karena momen itu tidak akan terulang lagi sobat Jadi bikin video itu kadang-kadang kita rasanya momen itu bagus banget Sudah lama gak jumpa dengan sahabat gitu Dan pembicaraan di video itu luar biasa bagus Ada apa namanya ya Menurut saya luar biasa lah ya Intinya video itu ternyata kejadian seperti ini gitu loh Jadi sobat semuanya jangan membuang barang Tanpa kita betul-betul teliti lagi ya Harus diteliti kembali Harus dipastikan barang itu apakah benar-benar tidak berguna Baru kita buang gitu teman-teman ya Oke teman-teman semua malam ini Sekian informasi atau berbagi pengalaman dari saya ini Jika Anda berkenan untuk memberikan subscribe, like dan komen Silahkan Anda subscribe channel saya Mary Ratusikumbang Jika Anda tidak berkenan silahkan Anda dislike pun juga tidak apa-apa Oke sahabat Mary Ratusikumbang Terima kasih telah menonton